ayat bahasa Arabnya La tuhillu, masalahnya disini pakai La tuhillu, bukan La tuhillu, jangan membolehkan tidak boleh melakukan ritual syiar Allah, syairah itu kan syiar sebenarnya dakwah jadi dakwah gak boleh pak tidak dihalalkan gimana tuh Pak TR menurut Pak TR katanya maha teliti Anda bisa dijebloskan ke penjara kalau seenaknya memaknai bahasa Al-Quran pakai Google Translate seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat arek dimanapun berada, ada seorang wanita mortadin yang bernama Ibu Siti Fadilah ya, dia mengaku sebelumnya sebagai seorang juara MTK Nasional mengaku keturunan seorang Habib mengaku hidup di keluarga didikan agama wanita ini telah murtad dan tampil di sebuah channel Youtube dan dia katanya menemukan kesalahan Al-Quran ya, kesalahan grammar yang lebih miris lagi adalah jadi Ibu Mertadin jadi Ibu Siti Fadilah ini mengaku sudah meneliti bahasa Arab dan katanya yaitu tadi menemukan kesalahan grammar Al-Quran hal ini sebagaimana ditayangkan di channel Youtube tanpa ragu dengan judul kesalahan grammar tekstual Al-Quran dalam bahasa Arab Fadilah Hafiz ya menurut kami ini adalah salah satu bentuk penistaan agama karena Siti Fadilah ini tidak bisa bahasa Arab tetapi dia berani-beraninya mengkoreksi kesalahan terjemahan Al-Quran dengan model Google Translate yang dikoreksi bukan Al-Quran terjemahan sebarangan tetapi Al-Quran versi kemenak jadi secara tidak langsung wanita ini sudah berani menganggap orang-orang kemenak itu mohon maaf bodoh begitu tidak kompeten kami harap MUI dan kemenak turun tangan untuk menindak wanita ini jangan sampai dibiarkan terus-menerus karena dia sesat dan menyesatkan ya gimana harga diri kemenak yang tentunya banyak yang ahli Al-Quran eh diinjak-injak oleh Murtadin yang baru belajar bahasa Arab kemarin pakai Google Translate pula ini mirip sekali kalau dibiarkan nah di video kali ini akan kami tampilkan cuplikan video Ibu Siti Fadilah mengobrak abrik terjemahan Al-Quran versi kemenak ya lalu akan kami bantah mari kita saksikan bisa pak saya minta tolong tadi surat arot ya ini saya bacakan ya alif lam ra kitabun uhkimats ayatu summa fusilat summa fusilat ya malah dia baca summa fusilat ya tasdiknya dihilangkan udah diulangi tetap salah begitu sebenarnya kalau orang ngerti bahasa Arab kan merasa jeli begitu ya meskipun satu huruf yang tahu bahasa Arab tentu kalau dia membaca Al-Quran kok salah satu harokat atau huruf saja ya ada yang kurang itu pasti ngerasa gak enak kan ngerasa janggal dan pasti mengkoreksi bacaannya lagi sehingga benar ya kalau orang gak ngerti bahasa Arab ya meski salah tetap lanjut gitu aja dan tetap salah begitu ya jadi meski salah hanya satu harokat saja ya tasdik saja ini gagal memenuhi kriteria menguasai bahasa Arab bisa disebut baru belajar kemarin begitu oke lanjut inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti nah itu pak kita catat di sini maha teliti oke maha teliti ya nah itu dia pak maha teliti oke ya dia bilang disusun dengan rapi penyusunan penyusunan kita tahu surah yang pertama kali turun adalah al-alak ikra' bismirubbikalladzi kholak kholakol insana min alak ikra' warubbukal akram alladzi allama bilqolam kan itu yang kita tahu ayat pertama kan turun itu pak surah pertama kalau dia bilang tersusun rapi kenapa al-fatihah yang duluan kenapa bukan itu oke dia mengatakan kalau al-quran itu disusun rapi ya tapi kok turun duluan surat ikra' atau al-alak begitu kan nah oke kami jawab ya yang disusun rapi itu ayat-ayatnya disitu ada kalimat uhkimat artinya disusun rapi apa yang disusun rapi ayatuhu ayat-ayatnya yang disusun rapi itu ayat-ayatnya bukan waktu kapan turunnya bukan kronologi turunnya ya kalau anda mempertanyakan surat al-fatihah kok ditaruh duluan di al-quran padahal bukan surat yang pertama kali turun nah kalau begitu punya ayatnya ya bukan uhkimat ayatuhu bisa jadi uhkimat nuzuluhu atau uhkimat mawakitu ayatihi mawakitu nuzuli ayatihi coba sebutkan kitab mana yang lebih rapi ketimbang al-quran seperti contoh inna anzanahuhu fi laylatul qadr wa ma adhra kama laylatul qadr laylatul qadri khairun min alfi shahr tanazalul malaikat warruhu fiha bi'inin rabihim min kulli amr salamun hiya hatta matula al-fajr kemudian lagi pulhu wallahu ahad allahu shamad lam yalad walam yulad walam yakullahu kufan ahad kemudian lagi misal surat al-fil ya alam tarakai fa'ala rabbakabi ashabil fil alamnya ja'al ka'idahum fitab lil warasala alihim tarin ababil tarmihim bihajaritim min sigil wajialahum ka'as fin makul jadi belakangnya itu rapi semua kan ya indah dan enak dibaca itulah yang dimaksud disusun rapi ayat-ayatnya ya lalu kenapa Allah taruh tidak sesuai dengan waktu turun itu kata siapa ya coba anda baca sejarah diturunkannya al-quran jadi awal mula al-quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk satu kitab suci utuh full di langit pertama yang disebut betul izzah yang awalnya dari al-fatihah akhirnya anas full ya kemudian Allah turunkan lagi kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ayat per ayat terpisah-pisah sesuai dengan sejarah dan peristiwa yang terjadi misalnya hari ini lagi perang nih ya Allah turunkan ayat tentang perang misalnya hari ini ada orang yang bertanya sesuatu Allah turunkan ayatnya misalnya hari ini ada orang yang minta sejarah ashabul kahfi ya Allah turunkan ayatnya turun surat surat al-kahfi lalu ayat-ayat itu disusun oleh perintah Allah sesuai dengan yang ada di langit kemudian juga fungsinya adalah biar Al-Quran itu mudah dipahami dan mudah dihafal dan Alhamdulillah meski waktu turunnya berbeda-beda kita sampai sekarang bisa menikmati versi fullnya dalam bentuk bahasa asli kenapa Anda tidak pakai kitab asli Anda mana kitab asli Anda Bu kalau masih sudah masuk di pikiran Anda sekarang bisa tidak Anda tunjukkan tunjukkan kitab suci mana yang lebih rapi daripada Al-Quran atau Al-Kitab Anda sendiri versi asli kalau ada silakan tunjukkan boleh diadu bahkan Anda pun saya kira tidak bisa membaca bahasa kitab suci Anda sendiri tata bahasa Arab Zalika Zalika ini kalau kita lihat terjemahannya dia diterjemahkan menjadi ini padahal Zalika adalah isim isyara baik minhuna artinya kata tunjuk jauh dari sini artinya itu buku itu buku yang ono jauh oke jadi ibu ini mempermasalahkan antara kata ini dan itu terjemahan Zalika harusnya itu kok diartikan ini Zalika apabila ditujukan untuk tempat atau benda yang memiliki jarak yang jauh maka diartikan itu ya fix kalau yang dimaksudkannya adalah sesuatu benda yang tidak berjarak maka itu bisa bermakna itu ataupun ini arti itu menjadi ini itu tidak masalah orang-orang Arab juga tidak mempermasalahkannya kenapa Anda bikin masalah begitu jadi Zalikal kitab itu diartikan kitab ini itu tidak merubah esensinya saya kasih contoh lagi Laroy Bafi Anda artikan tidak ada keraguan di dalamnya boleh Anda artikan tidak ada keraguan pada kitab itu boleh Anda artikan tidak ada keraguan dari kitab itu boleh Anda artikan tidak ada keraguan atas kitab itu juga boleh bahasa Arab itu luas artinya jadi silahkan mengartikan asal tidak keluar dari esensinya kita sering mendengar bahwa di dalam Al-Quran tidak terdapat Hawa benar gak Pak tidak terdapat Hawa Adam dan Hawa Hawa itu gak ada di dalam Al-Quran istrinya Adam kan gak ada ya memang gak ada ya kenapa tidak ada mungkin Allah SWT lupa ini 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 oke kita coba ke Google Translate lagi Bu ya jadi yang dari sini ya iya betul dari sini kita coba Google Translate ini artinya apa dan suamimu gimana tuh Adam dan suamimu Adam dan suamimu oke ya dia mempermasalahkan kata Zawaj di Al-Quran kok dimaknai dengan istri harusnya suami begitu kan nah ini menurut Fadillah ya menurut Anda jadi begini ya kata Zawajah di Al-Quran itu tidak ada kata Zawajah di Al-Quran itu tidak ada adanya adalah ya kata Zawaj Zawaj itu bisa bermakna pasangan ya tidak hanya suami saja tapi pasangan Zawajah Adam ya pasangan Adam gitu aja gak ada masalah ini juga ada di Anissa ayat 20 Al-Araf ayat 19 dan 189 Toha 117 Al-Ambia 90 Al-Mujadila ayat 1 dan masih banyak lagi semuanya bermakna pasangan atau istri disitu ya wa'ilallah turja ulumu umur nah tidak ada yang mereka tunggu-tunggu dalam kurung pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat dalam kurung untuk melakukan perhitungan sedangkan perkara mereka telah diputuskan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan nah dimana yang salah dari kata tidak ada yang mereka tunggu-tunggu halian zuruna coba pak tidak ada yang mereka tunggu-tunggu tuh menunggu sama mencari sama gak pak halian zuruna itu sama kayak dengan mereka melihat dari kata-kata nazoro yang zuru kalau menunggu kan duduk di tempat kalau nyari kan kita nyari melihat benar gak oke halian zuruna kenapa artinya menunggu kok gak yantadiruna begitu kan nah diantara salah satu sastra keidehan bahasa Arab atau disebutnya balagah lah ya adalah membuang sebagian huruf suatu kalimat agar enak dilapalkan itu sastra menurut orang Arab ya di dalam bahasa Arab kebuangan ini ditujukan ya tujuannya adalah li takhfif atau meringankan bacaan biar enak aja dilapalkan begitu kalau menurut orang Arab gak masalah tapi kalau menurut anda bermasalah berarti ya anda yang kurang mendalami bahasa Arab begitu kan nah di Al-Quran banyak ya yang hurufnya dibuang dengan tujuan takhfif contohnya adalah tadakgarun yang aslinya tatadakgarun ta'idun yang aslinya tataidun yang dibuang kebanyakan adalah huruf ta karena huruf ini memang agak berat ini juga terjadi di dalam bahasa kita contoh di dalam bahasa kita yaitu menawarkan kita bisa ubah menjadi nawarin artinya nawarin pun gak cuma satu bisa dua bahkan tiga yang pertama bisa bermakna membuat sesuatu barang itu tawar atau netral yang kedua bisa bermakna menawarkan suatu barang yang ketiga bisa bermakna memotong harga harga barang atau diskon jadi sama aja kayak bahasa Arab huruf dikurangi gak masalah asalkan konteksnya bisa dipahami kalau ada yang gak paham berarti gak paham konteks dan anda mesti perlu belajar lagi anda baca Al-Quran salah harakat aja anda biarin itu kan tandanya anda belum menguasai bahasa Arab lalu ngapain anda sosokan mengoreksi kesalahan grammar Al-Quran mengoreksi grammar Al-Quran kan konyol nah yang saya mau tekankan disini latuhil lu nah sampai situ boleh nah tidak membolehkan ritual Tuhan loh Pak coba Pak tidak membolehkan ritual Tuhan berarti syiar Allah itu gak boleh tidak membolehkan syiar Allah coba balik lagi ke Quran tadi Pak janganlah kamu melanggar disini kalau kita artikan secara harfiah sesuai dengan yang tadi kan tidak membolehkan tadi tidak boleh why orang-orang yang beriman tidak boleh ritual Allah syiar-syiar Allah coba Pak Astagfirullah ya anda bisa dijebloskan ke penjara kalau seenaknya memaknai bahasa Al-Quran pakai Google Translate seperti ini ya kalau mau mengoreksi terjemahan Al-Quran itu kuasai dulu ilmu-ilmu Al-Quran ya baru silakan anda teliti ya terjemahan Google Translate itu menyesatkan banyak yang tidak sesuai kalau dipakai di bahasa Arab apalagi Al-Quran padahal anda bukan ahli bahasa Arab Astagfirullah ya oke lah anda disitu melihat terjemahnya kok janganlah membolehkan ritual Tuhan begitu kan ritual Tuhan kok dilarang membolehkan kan gak masuk akal begitu kan nah begitu kan pikiran sesat anda nah disitu lihat konteksnya adalah disitu konteksnya soal haji di dalam ibadah haji itu ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan seperti mengenakan pakaian berjahit membunuh hewan pelangsungkan akad nikah kemudian berhubungan badan jadi maksud ayat itu adalah apa yang diharamkan di dalam haji jangan kau halalkan kalimatnya la tuhillu syair Allah jangan kalian halalkan apa yang diharamkan Allah di dalam syiar-syiar haji sampai sini paham jadi kalau model bahasa Arab pakai Google Translate untuk mengoreksi Al-Quran itu konyol sekali orang bahasa Inggris saja kadang-kadang keliru kalau diterjemah pakai Google Translate apalagi bahasa Arab kalau Google Translate benar maka semua guru bahasa Inggris gak laku mungkin lakunya cuma sampai SD dan SMP 2 gak sampai universitas baik itulah yang bisa kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati